Pemerintah Indonesia terus melanjutkan program bantuan pangan non-tunai sebagai upaya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Pada program bantuan pangan non-tunai tahap 5 yang mencakup periode September hingga Oktober 2024, total bantuan disalurkan sebesar 400 ribu rupiah untuk 2 bulan atau 600 ribu rupiah yang dicairkan sekaligus pada November 2024. Untuk penyaluran dana tersebut akan melalui rekening Kartu Keluarga Sejahtera dengan jadwal pencairan dimulai sejak pertengahan September 2024. Namun proses pencairan dapat berlanjut hingga pertengahan Oktober selama masih dalam rentang waktu tahap 5. Mengutip data Kominfo, Kemen Sos menyiapkan 4 program bantuan untuk tahun 2024. Mulai dari program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non-Tunai, Bantuan Sos Beras 10 kg, dan Bantuan Langsung Tunai BLT Mitigasi Risiko Pangan. Terima kasih telah menonton!